Terima kasih. Dan saya akan membacakan untuk kita bersama. Dari 2 Timotius pasal yang pertama, kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juruselamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah, aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Hingga pada hari Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk kesempatan ini. Belajar lagi dari kebenaran firmanmu. Dan hari ini kami mau belajar satu bagian firmanmu yang mengingatkan kami sekali lagi. Sebagai orang Kristen, apa yang seharusnya kami lakukan. Sebagai murid Yesus, apa yang harus kami lakukan. Sebagai follower of Jesus Christ, apa yang harus kami kerjakan. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati hambamu yang lemah dan juga hina ini. Biarlah menyampaikan dengan jelas. Dan setiap kami bisa belajar daripadanya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada lima perasaan dasar dalam diri manusia. Sebuah film tahun 2015, Inside Out, menyampaikan ada lima perasaan dasar kita. Yaitu bahagia, marah, jijik, takut, dan juga sedih. Dan dari lima perasaan dasar ini bisa muncul berbagai perasaan yang saya sengaja tidak mau kasih kalian lihat. Kecil tulisannya, tetapi ratusan perasaan lainnya yang bisa muncul dari lima perasaan dasar ini. Dan hari ini kita mau fokus ke satu perasaan, kombinasi antara sadness, kesedihan, dan juga discuss atau jijik. Dan perasaan itu dikatakan ashamed atau malu dalam bahasa Indonesia. Nah, seseorang ketika malu pasti punya banyak alasan. Salah satunya melakukan sesuatu yang memalukan. Ya, pasti ya. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang status atau pangkatnya lebih tinggi dibandingkan seseorang ini. Sehingga dia malu ataupun sungkan. Atau mereka gagal melakukan sesuatu yang seharusnya mereka capai. Mereka merasa malu. Tetapi dari begitu banyak penjelasan, saya mencari dari kamus-kamus yang ada, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau saya Pak Timotius pasti saya cari di bahasa Mandarin, KTOQ ya. Tapi saya nggak bisa. Jadi Inggris dan Indonesia saja, semua memberikan satu penjelasan atau definisi yang sama. Yaitu, perasaan malu adalah ketika seseorang merasa sangat tidak enak hati. Atau uncomfortable feeling. Merasa hina, merasa rendah. Karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Nah, KBW memberikan contoh ya. Ia malu karena kedapatan sedang mencuri uang. Itu contohnya ya. Dan terlepas seberapa pentingnya perasaan malu ini, karena kan baik juga ya orang malu sehingga mereka tidak melakukan sesuatu yang salah atau melakukan dosa. Tetapi seringkali malu ini dipakai orang-orang Kristen untuk menjadi sebuah alasan. Mereka supaya tidak berkembang, mereka supaya tidak menginjili, atau mereka supaya tidak menjadi murid Kristus yang baik. Malu ini selalu dijadikan kambing hitam. Dan dalam konteks kita saat ini, bulan sebelum pemuridan, kita belajar bagaimana menjadi follower yang sejati. Menjadi murid Kristus atau penggemar yang sejati. Pengikut yang sejati. Nah, dari buku Not a Fan. So, kita mau lihat bagaimana dua Timotius pasal satu ini mengajarkan kita untuk menjadi follower yang sejati. Nah, sebelumnya saya mau memberikan konteks. Konteks daripada dua Timotius ini. Karena konteks ini begitu penting, dan ketika kita membacanya, sebenarnya ini ada satu sense of urgency yang sangat tinggi. Paulus dalam masa-masa yang sulit waktu itu. Ini adalah surat terakhir yang dia tulis, sebelum akhirnya dia dipenggal dan meninggal demi Tuhan Yesus. Surat ini menunjukkan keadaannya yang begitu menderita, karena dia dipenjara di Roma. Penjara yang begitu sempit, penjara yang begitu membuat menderita, kesepian, dan kurangnya interaksi sosial dengan di luar sana. Bahkan Paulus dengan yakin, dia berkata bahwa hidupnya sebenarnya yang tidak lama lagi. Dalam dua Timotius pasal 4 ayat 6, dia katakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia menulis surat ini kepada Timotius, ini masa-masa terakhirnya. Hidupnya akan berakhir. Dia memberikan nasihat kepada Timotius, untuk bagaimana menjadi pemimpin gereja yang baik. Tapi bukan saja menjadi pemimpin gereja, tapi bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini kata-kata terakhir. Kalau saya bilang ini seperti wasiat. Dan ketika wasiat disampaikan, mestinya orang akan melakukan. Karena ini adalah pesan-pesan terakhir. Daripada orang yang begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu saya mau membagi firman Tuhan hari ini menjadi tiga bagian. Berdasarkan Paulus menasihatkan Timotius, menggunakan tiga berani. Ini adalah tema, banyak kan courage, sumber keberanian. Jadi ada tiga berani yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Saya akan jelaskan satu persatu, tidak langsung saya jelaskan tiga-tiganya, supaya kalian mengikuti saya dari awal sampai akhirnya. Satu persatu. Yang pertama, berani mengakui. Berani mengakui apa? Berani mengakui identitas. Nah, ini berbicara tentang jangan malu. Paulus mengampaikan at least tiga kali, kata malu, malu, malu. Dan Paulus berkata kepada Timotius, jangan malu. Tetapi, sebenarnya, kondisi Paulus ini secara dunia sangat memalukan. Kenapa? Karena dia ini adalah narapidana. Keluar masuk penjara. Namanya tidak baik saat itu. Ibarat kita zaman ini, ada teman datang, hey kenalan dong, oke, ya kita tanya backgroundnya, iya, sudah tiga kali ini keluar masuk penjara. Kira kita parno, kita bingung kan, mau lanjut berteman atau enggak. Dan kondisinya seperti itu, Paulus sering keluar masuk penjara. Sering ditangkap, dan namanya ini sudah jelek. Di kalangan Kristen. Nah, dikatakan, banyak rekannya Paulus, yang meninggalkan dia. Di ayat 15, dikatakan, disebutkan semua mereka, di daerah Asia kecil, berpaling daripadaku. Nah, Asia kecil itu, Turki saat ini. Dan di sana, Paulus sering melayani. Tetapi justru, dikatakan, banyak dari mereka, atau bahkan semua mereka, meninggalkan Paulus. Karena apa? Karena malu. Punya rekan kerja yang keluar masuk penjara. Bahkan di ayat 15 juga dikatakan, ada dua nama, yaitu Vigelus dan Hermogenes, yang ditaksir meninggalkan Paulus, karena dia malu. Punya rekan pelayanan seperti ini. Dan dengan kondisi seperti ini, Paulus mau menguatkan Timotius, yang juga rekan pelayanan, untuk jangan malu. Memberitakan Injil, satu. Yang kedua, jangan malu dengan statusnya Paulus, sebagai hukuman ini. Nah, walaupun banyak alasan, Paulus bisa malu ya, dengan kondisinya saat itu. Tapi saya melihat Paulus justru, semakin mengebu-gebu. Ketika mereka, Paulus menyampaikan kepada Timotius, untuk jangan malu, jangan takut. Dan ini yang merupakan suatu keberanian, yang Paulus tunjukkan, untuk mengakui identitasnya, sebagai orang Kristen. Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Unik ya, dalam bahasa Indonesia ada empat K. Bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, roh ketakutan ini apa? Roh ketakutan, dalam bahasa Inggris, timidity, atau cowardice, adalah roh yang malu-malu. Roh pengecut, roh yang membuat kita mengurung diri, roh yang membuat kita menahan diri, untuk bertindak menolong sesama, atau bahkan roh yang membuat mulut kita, tertutup, untuk bersaksi atas nama Tuhan. Bukan roh ini yang Paulus bilang ada di dalam diri kita orang Kristen. Melainkan roh 3K, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, dalam bahasa Yunani dunamis, akar kata daripada dynamite, dynamite. Kita tahu betapa powerfulnya ketika dynamite itu meledak. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan daripada roh ini. Untuk kita berani menyatakan siapa diri kita. Kedua, roh kasih yang membangkitkan kasih. Ini kasih yang berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Nah ini saya pelajari bahwa salah satu elemen yang penting ketika kita menginjili adalah belas kasihan. Kita perlu dulu mengetahui kebutuhan daripada orang yang kita injili. Baru kita punya hati untuk menginjilnya. Kemudian kasih ini juga berbicara tentang bagaimana kita mengasihi mereka yang membenci kita. Dunia ini kan selalu bilang, Eh lu baik sama gue, gue baik sama lu. Lu jahat sama gue, ya gue lebih jahat lagi daripada lu. Bukan begitu yang diajarkan siumah Tuhan. Kasih ini mengasihi mereka yang membenci kita. Dan yang terakhir adalah roh yang membangkitkan ketertiban. Bahasa Inggrisnya adalah self-control. Roh yang tidak gegabah. Roh yang disiplin. Roh yang konsisten. Dalam bahasa Inggris dikatakan, The disdiscipline demonstrates prudence and wisdom. Jadi ketika kita punya roh ketertiban ini, hidup kita ini bijaksana. Nah ini yang seharusnya ada dalam diri setiap kita orang Kristen. Kita berani mengakui identitas kita sebagai orang Kristen. Dan menurut saya ketika kita sudah berani mengakui, ini adalah langkah awal yang begitu luar biasa. Untuk kemudian kita pelan-pelan menjadi orang Kristen yang sejati. Kita perlu berani mengakui, berani mengakui identitas kita. Banyak orang bilang, aduh takut ah malu ah dikenal Kristen. Nanti kalau jadi batu sandungan gimana? Orang tidak ke gereja karena saya gimana? Jangan kita berpikir seperti itu. Kita harus berpikir, kita punya Allah yang luar biasa. Yang perlu kita banggakan. Sehingga itu yang kita harus berani akui. Bukan soal menjadi batu sandungan. Setiap kita hidup di dunia ini pasti masih berkutat dengan dosa. Karena dunia ini sudah berdosa. Tapi kita perlu mengakui siapa diri kita dulu. Sebelum memikirkan batu sandungan itu. Saya sendiri sering diberikan kesempatan sebenarnya sama Tuhan. Untuk menunjukkan diri saya sebagai orang Kristen. Grup WhatsApp kita saya percaya banyak. Karena kita punya grup WhatsApp PK, SD, SMP, SMA. Sama WhatsApp teman sesama hobi. Dan di dalamnya, terutama punya saya. Banyak mereka yang teman-teman saya yang akhirnya tidak percaya pada kekristenan. Dan di dalamnya mereka sering share tentang tahayul. Tentang ramalan. Misalnya, oh COVID ini adalah tanda kiamat. Bagaimana menurut kalian? Mereka diskusilah di sana ya. Ada yang berkata-kata kasar di dalam grup WhatsApp itu. Men-sharingkan pornografi di dalam. Atau bahkan membagikan iman-iman mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya bukan tidak ada kesempatan. Saya bukan tidak ada waktu. Tetapi saya tidak ada keberanian untuk mengakui bahwa saya ini orang Kristen. Saya lebih berkata, aduh nanti saya dibilang sok suci lah. Apalagi saya anak pendeta nanti dibilang, ih anak pendeta lah kayak gitu. Lalu takut nanti kalau dibalas gimana? Saya ngomong, eh dia balas. Aduh saya gak bisa balas lagi. Gimana? Takut dong saya. Saya takut malah nanti teman-teman saya support mereka. Bukan support saya. Gimana? Banyak ketakutan. Banyak rasa malu. Banyak yang membuat saya tidak pernah mencoba. Teman-teman ingat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita ingat bahwa roh yang ada di dalam diri kita bukanlah roh ketakutan. Melainkan roh kekuatan. Roh kasih. Dan roh ketertiban. Itu yang seharusnya kita tunjukkan. Ayo kita berhenti mengatas namatan malu, takut, sungkan, tidak nyaman. Dan berani mengakui identitas kita. Kita ini anak Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Kita mestinya bangga. Kita mestinya berani mengakui siapa kita. Satu kalimat yang saya mau sampaikan adalah Tuhan yang mulia tidak malu mengakui kita yang berdosa. Kenapa kita malu mengakui dia? Ini teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Poin pertama saya. Berani mengakui. Dan di poin kedua Paulus juga mengingatkan Timotius untuk berani menderita. Ini berbicara tentang karakteristik. Kita sebagai murid Kristus perlu menderita. Dan kita perlu bayar harga. Dan bayar harganya dengan menderita. Di 8B, Paulus mengajak kita untuk menderita bagi Injil. Paulus mengajak kita untuk menderita demi Injil. Pertanyaannya, kenapa perlu diajak? Saya tahu kok ikut Yesus pikul salib menderita. Kenapa perlu diajak? Ya iya. Orang non-Kristen juga menderita di dunia ini. Karena COVID tidak punya mata untuk melihat mana Kristen, mana tidak. Semua kena. PHK juga tidak punya mata untuk melihat. Oleh karena itu, semua kita yang ada di dunia ini menderita. Tetapi masalahnya, apa alasan penderitaan itu? Nah ini penting. Di dalam dunia ini manusia menderita oleh tiga hal. Yang pertama karena memang dunia ini sudah bobrok, berdosa. Kita bisa menderita karena itu. Kemudian kita menderita karena diri kita sendiri. Nafsu daging kita. Dan yang ketiga kita menderita karena si iblis menggodai kita. Nah orang non-Kristen dan orang Kristen jatuh ke dalam dosa-dosa ini. Menderita karena ini. Tetapi orang Kristen menderita dengan alasan yang lebih tinggi kalau saya boleh bilang. Alasan yang lebih berbeda karena mereka menderita demi Injil. Apa maksudnya? Misalnya orang Kristen menderita karena dia dikenal sebagai orang Kristen. Dia dikucilkan. Dia disalahpahami. Orang Kristen menderita karena dia mungkin lelah memuridkan anak didiknya. Yang sudah bertahun-tahun dimuridkan tetapi masih saja bebal. Atau dia menderita karena kebenaran firman Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dia disiksa atau dirajam atau dibunuh. Nah ini yang namanya menderita karena Injil. Nah orang non-Kristen tidak bisa menderita seperti ini. Kita perlu berani menderita bukan demi dosa. Melainkan demi Injil. Nah Paulus paham betul dengan ini. Dia tahu betul kenapa dia diadili dengan tidak adil. Kenapa dia dipenjara. Kenapa dia menderita. Dan dua hal yang dia tahu daripada ini. Satu, dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan yang kedua, dia tahu bahkan dia yakin bahwa dia yang berkuasa memelihara akan memelihara dia. Jadi yang pertama dia tahu siapa yang dia percayai. Yang kedua dia yakin bahwa dia akan dipelihara. Nah dalam bahasa Inggris unik karena dikatakan I have belief. Satu census yang sudah dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwa suatu komitmen keputusan yang diambil. Yang konsekuensinya Paulus rela alami. Dan yang kedua lebih unik lagi karena dikatakan aku diyakinkan. I am convinced dalam bahasa Inggris. Ini bukan bicara tentang Paulus yang yakin pada Tuhan. Tetapi Paulus diyakinkan oleh Tuhan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Ini lagi-lagi memberikan peran aktif dan juga inisiatif dari Allah. Kalau ada keselamatan, kalau ada suatu ketenangan di dalam hati kita. Pemeliharaan itu bukan karena kita. Melainkan karena Tuhan yang meyakinkan kita. Malu menderita, saya melihat ada korelasi yang sangat erat. Mungkin kita takut, mungkin kita malu karena kita takut menderita. Misalnya saya malu mengakui saya orang Kristen. Karena apa? Karena saya tahu mungkin setelah saya ngaku sebagai orang Kristen. Saya akan dikucilkan. Saya akan dianggap sok suci. Nah itu kan penderitaan yang akan saya alami. Saya kehilangan komunitas. Saya kehilangan teman-teman. Nah itu yang membuat kita malu at the first place untuk memulai. Saya kasih contoh untuk tiga tahap kehidupan. Teman-teman yang sedang berkuliah, teman-teman yang bekerja, maupun teman-teman yang sudah berkeluarga. Kita yang sekolah misalnya, kita nyaman dengan sekolah yang berkualitas di Singapura ini. Kita punya CCA yang baik, kita punya proyek-proyek yang banyak. Dan kita punya banyak teman-teman yang kebanyakan di Singapura ini adalah free thinkers ataupun atheists. Dan kita mulai sibuk dengan segala pekerjaan kita sehingga kita lupa. Kita harus bayar harga memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kita yang bekerja di sini ya, kita mulai menditi karir, mulai dapat banyak uang karena gaji makin nambah. Kemudian kita bisa beli gadget apapun yang kita mau. Tapi kita lupa untuk menceritakan Yesus kepada kolik kita, kepada bos kita. Memang ada yang bilang, aduh fan gue kerja dari jam 8 sampai jam 12 itu udah capek banget. Masa lunchtime ngomong tentang Yesus yang berat gitu ya. Ya, mungkin tidak seperti itu. Tetapi mungkin bisa kita mencari waktu yang lain atau timing yang lain untuk bisa menginji. Nah, atau kita yang punya keluarga ya, kita sibuk dengan suami istri kita, anak-anak kita. Dan kita kehabisan energi untuk mengingat bahwa keluarga besar kita juga belum percaya. Ya, bibi-bibi kita, paman-paman kita seperti saya ya. Kita lupa kita untuk bayar harga. Untuk berani menderita, menyampaikan Kristus kepada mereka. Saya di sini tidak lebih baik daripada rekan-rekan. Kita semua struggle akan hal yang sama. Tetapi satu hal yang kita perlu lakukan yaitu kita mau bertekad untuk berani menderita. Berani mengakui dan berani menderita demi Yesus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan, Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita bisa lihat, ternyata penderitaan itu adalah sebuah karunia. Nah, penderitaan itu merupakan suatu keuntungan yang luar biasa bagi kita orang kita. Makanya satu kalimat yang saya mau sampaikan lagi-lagi adalah, Menderita bagi Yesus merupakan suatu karunia dan kesempatan berharga. Setelah kita berani mengakui, setelah kita berani menderita, Paulus mengingatkan satu hal yang paling penting, yaitu untuk setiap kita berani menginjili. Ini berbicara tentang panggilan kita. Siapa kita dihadapan kita. Nah, dua hal ketika saya berkata berani menginjili. Yang pertama, kita berani karena injil. Yang kedua, kita berani menginjili. Apa bedanya ya? Berani karena injil dan berani menginjili. Apa itu injil? Injil merupakan kabar baik, good news, gospel. Kabar baik tentang betapa baiknya Allah bagi manusia. Beberapa contoh yang saya alami, mungkin teman-teman. Ada yang di SIM baru selesai tugas terakhir minggu lalu dan sekarang lagi free. Karena mereka sudah mau lulus. Ini berita bahagia. Ada rekan kita yang anaknya baru turn 11 bulan. Dan satu bulan lagi akan satu tahun. Ini berita bahagia. Ada teman-teman yang juga akhirnya setelah lama mendapatkan PR. Bahagia bukan? Ini adalah berita bahagia. Dan ketika kita mau sampaikan kepada orang lain, kita berharap mereka pun ikut berbahagia dengan kita. Kita tahu. Berita injil. Yesus dan keselamatannya. Karya keselamatannya. Lebih baik, lebih bahagia daripada semua berita bahagia kita. Dan kita tahu bahwa injil kita dapatkan hanya karena anugrah. Ketika berbicara tentang anugrah, saya selalu ingat bagaimana saya bisa datang ke Singapura. 2015, 5 tahun lalu. Saya apply kurang lebih hampir 2-3 tahun, finally bisa datang ke Singapura. Dan ketika sampai di Singapura, saya selalu bilang, oh iya saya sudah di Singapura, saya gak bisa percaya gitu loh. Saya bersyukur sekali atas anugrah ini. Bahkan saya ingat setelah 3 tahun di Singapura, pada saat saya bersatu di SBC, di rooftop, langitnya gelap, berbintang-bintang. Oh indah pokoknya ya. Di situ saya masih bilang, what? Saya di Singapura gitu loh. Ini nih anugrah, gak mungkin saya di sini. Bukan saya pintar, bukan saya kaya, bukan saya hebat. Benar-benar anugrah Tuhan. Nah teman-teman freshie yang baru datang ke Singapura, yang mungkin masih dalam tahap karantina, atau yang sudah bebas dari karantina, atau yang bahkan yang akan datang, kita perlu ingat bahwa ketika kita ada di Singapura, akan ke Singapura ini, ini adalah suatu anugrah. Kita tahu beratus-ratus, atau beribu, berjuta mahasiswa-mahasiswa Indonesia lainnya, yang sudah berkali-kali apply ke Singapura, mereka gagal. Kalau kita bisa ada di sini, ini semua anugrah. Dan bagi setiap kita ya, yang masih ragu, untuk menerima Tuhan sebagai juruselamat kita, coba kita consider, bahwa tidak ada Allah seperti Allah kita, yang memberikan anugrahnya kepada kita, yang cuma-cuma. Tuhan yang beranugrah, Tuhan yang berperan aktif, Tuhan yang berinisiatif. Dan ketika kita mengenal dia sedini mungkin, itu adalah suatu keuntungan yang luar biasa, yang tidak bisa tergantikan dalam hidup ini. Dia menyelamatkan kita untuk bebas daripada hukuman dosa, maut, dan juga memberikan kita hidup yang tekal. Kita perlu bersyukur. Dan ini yang saya katakan, berani karena Injil. Karena kita sudah diselamatkan, kita jadi berani. Nah, bersyukur karena kita diselamatkan baik. Tetapi kita perlu membagikan keselamatan ini kepada orang lain. Tidak cukup saja kita menerima keselamatan itu, tetapi kita perlu membagikan keselamatan ini kepada orang lain. Di ayat 8 dikatakan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Paulus yang adalah narapidana malu. Harusnya malu ya. Tetapi justru dia tidak malu. Karena dia mengetahui panggilan kudusnya. Nah, panggilan kudus ini bukan berbicara tentang hamba Tuhan atau majlis saja. Tetapi setiap kita orang Kristen. Dan kita perlu tahu panggilan kita adalah untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagi kita yang malu, takut, gak enak, sungkan, kita perlu ingat panggilan kita. Di Matius pasal 28, ayat 18-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Kita lihat di atas dan di bawah ayat ini ya. Ada satu kuasa, assurance, dan juga penyertaan daripada Tuhan. Untuk kita bisa menginjili. Oleh karena itu, mari kita berani mengakui, berani menderita, dan berani menginjili di dalam Tuhan. Saya selalu beralasan ya, untuk tidak menginjili. Karena apa? Karena saya kan orang Kristen nih, dari bayi. Belum lahir saja, saya sudah Kristen. Lalu di SBC, saya alasannya, ya semua orang Kristen, untuk apa saya menginjili. Di GKY, wah jemaatnya luar biasa, ngapain saya injili ya? Semua Kristen. Tapi saya selalu mendinai, kalau saya juga punya teman-teman non-Kristen. Yang perlu saya injili. Dan di sini saya mau berkata bahwa, small group turbo di GKY Singapura sangat membantu saya. Saya bukan promosi, tapi ini advertisement, teman-teman. Saya cuma mau bilang bahwa di dalam grup ini, saya diingatkan kembali, Evan, kamu punya tugas panggilan untuk menginjili. Jangan kamu lupa, jangan kamu alasannya pemuridan, pemuridan, pemuridan. Tapi kamu lupa keluar sana, mencari mereka yang terhilang, dan menginjili mereka. Di sini, penginjilan bukan saja soal berbicara, teman-teman. Tetap, Bapak Ibu saudara sekalian, maafkan saya, saya kotba di jermi terus ya. Jadinya teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian. Penginjilan bukan hanya berbicara tentang ucapan, tapi juga tingkah laku. Harus sejalan. Mungkin contoh sederhana bagaimana kita bisa pas lunch dengan teman non-Kristian, kita bisa bilang, eh boleh gak saya doa untuk kamu? Sederhana ya. Atau mencari waktu di luar, kita ngobrol tentang Tuhan. Atau tunjukkan sikap-sikap yang berbeda dengan orang lain. Sehingga suatu saat mereka bisa bertanya, eh lu kok bisa gini sih? Padahal kan situasi gini misalnya. Kenapa lu masih bisa tersenyum dengan situasi seperti ini? Nah disitulah jalan kita untuk menceritakan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, tiga hal yang perlu kita terus pikirkan. Kita berani mengakui, kita berani menderita, dan kita berani menginjili. Penginjilan merupakan panggilan, bukan hanya kepada hamba Tuhan, tetapi setiap kita orang kecinta. Mari kita dengan hati yang bertekad. Kita mau maju selangkah demi selangkah. Untuk lebih berani menjadi murid Yesus yang sejati. Paulus yang sudah di akhir hidupnya, masih menguatkan Timotius untuk berani. Mari setiap kita yang masih punya kesempatan untuk bisa menginjili, masih punya kesempatan untuk bisa mengakui siapa kita. Kita berpekat untuk berani. Courage, sumber keberanian ini bukan dari kita. Ini adalah dari Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Maka injil itu begitu penting. Injil itu begitu berkuasa. Dan ketika nanti kita semua melihat kuasanya itu, kita baru bisa berkata, oh Tuhan engkau sungguh luar biasa. Mari kita bersama-sama bertekad. Mari kita bersama-sama mengambil keputusan. Saya memberikan satu polling untuk setiap kita hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini dengan doa. Ada satu polling yang akan saya sampaikan. Ini sangat straightforward. Saya tahu kita akan mungkin kesulitan. Tetapi tekad kita untuk bisa berani menjadi murid Kristus adalah suatu tekad yang harus kita ambil. Bukan sebuah pilihan sebenarnya. Tapi kalau hari ini kita bisa mengambil pilihan itu, itu semua adalah anugerah Tuhan. Pertanyaannya sederhana ya. Maukah kita mengambil pekat saat ini untuk hidup lebih berani bagi Yesus? Berani di sini kita tahu bahwa kita perlu berani mengakui siapa Yesus. Berani menderita demi Yesus. Dan berani menginjini mereka yang belum mengenal Yesus. Ini kesempatan kita untuk berkata mau. Untuk berkata ya saya berdekat. Dan untuk berkata ya I am the follower of Jesus Christ. Not a fan. Saya akan tunggu beberapa saat untuk teman-teman. Eh Bapak Ibu sadar sekalian untuk kembali mengisi polling ini. Dan kita setelahnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau hari ini kami diingatkan oleh Rasulmu Paulus. Bagaimana kami harus berani hidup sebagai orang Kristen. Mungkin hidup kami akan dicacimaki mereka di luar sana. Mungkin hidup kami akan dipucilkan. Mungkin kami akan mengerita. Bahkan mungkin kami akan tidak bisa melihat kenyamanan hidupmu. Tapi Tuhan inilah panggilanmu. Menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-pengikutmu yang sediakan. Kami bukan sekedar penggemar yang datang demi berkat berkabatmu. Tapi ya kami adalah pengikutmu. Yang siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pimpin setiap kami untuk dimampukan melakukan setiap panggilan kami. Ingat terus untuk berani mengakui identitas kami. Untuk berani menderita demi Yesus. Dan untuk berani menginjili mereka yang belum mengenal engkau. Terima kasih Tuhan atas berkatmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.